Bapak bisa dengar suara itu Bapak bisa dengar suara kan? Iya Iya kan? Iya Oh, dengar suara kan? Dengar Jadi dengar suara auto itu apa tuh? Saya masih lupa ngomong satu mas, apara jalan gendru Jadi kebanyakan ngomong soal peri, kemudian mereka tanda kutip kayak ngiri Loh, aku mesti kapan dia omongnya Tapi suasananya di atas tangan, ada angin kenceng tadi Turun mas, jadi seperti gini loh mas Kayak kerajaan anu kora-orang sendirah turun Macam-macam mas, jadi seperti halnya itu mas Ternasuk di pohon itu juga nangkri, 1,2,3,4,5 Kalaupun tinggalnya butuk-butuk Mereka ngomongnya gini, minister nonton-tontonan Dibawah nonton-tontonan Ya seperti misalnya dengan lihat konser, ngajak teman Yaudah, kada dateng Jadi ini mas, sekitar 5 meter, itu ngikutin mas Dan sampai sana anu ingit ya, jumlahnya Bayangan kayak kita mau dikepung kayak matawuran dulu Jadi sampai dempet-dempetan deket-deket gini Suasanya apa namanya? Terasa pengat gitu loh Iya, kayak kita kemudian angin itu angin yang nekan Jadi itu secara residual metafisik Yang kemudian tersajikan secara fisik Karena mereka juga ngajak anak istri yang saya lihat Terus nggak aneh mas Pedagang itu juga turun mas, dari Pasar Mubre Sudah turun ya? Ya udah Terus gimana? Pelan-pelan Selamat menikmati 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 Siapa pun saya enggak tahu itu menggaris gini di utara mesjid itu pas pertigaan itu aja jangan sekarang ya kan itu dari dulu memang kok tandanya kalau ada awan panas itu ya sampai disitu batasnya ternyata kemarin ya pas 94 itu ya terjadi pas-pas di benang itu habisnya awan panas disitu kalau kejadiannya itu dalam sekitar jam sepuluhan itu kan tiga kali apa peletusan yang pertama akan mengarah ke serumbung yang kedua itu nanti ada yang proyek di jurang boyong itu lebih air minum itu udah pada naik sebagian ngajak yang di tempat mantai ini ayo kita lari kalau sana udah orang-orang itu udah ada bisa mitos seperti itu kalau simpah itu udah ada jalannya sendiri dia bingung-bingung pesona dari Dewi kok merasa mayu masyarakat cintu percaya nggak sih kalau tekan di omongan panas kan sering lihat bentuknya seperti apa seperti apa seperti apa tuh masyarakat ini masih mempercayai itu nggak sih kalau memang seperti Pedro atau apa kalau kalau kita kalau yang belum memang percaya itu orang-orang masyarakat sekarang dan kita Pak ini di reko-reko ini masjid-masjid saya jadi anu ya apa kayak di imajinasi-imajinasi yang orang-orang ada-ada ini kalau menurut masari gimana ada misalnya ada kalau menurut saya pesan sih Mas memang benar ada pesan seperti tadi tidak usah kita sebut ya seperti ada ada sesuatu yang karena ini kan kita memberikan penghormatan santun dan apa di sana itu memang salah satu firasat kemudian pesan kemudian warning ataupun peringatan persiapan juga ya yang kemudian menurut saya dari awan itu kemudian representasi dari sosok yang memberikan firasat itu jadi bukan imajinasi lagi kalau saya saya pribadi jadi misal saya sebutkan misal yang petroli yang kemudian memperlihatkan wujudnya dan asap-asap atau seperti sepertinya 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 titik sih enggak enggak terus bentuk itu sebenarnya kalau beliau sudah rawuh itu berarti sekeliling merapi juga sudah persiapan dalam hati seperti ini Mas kali boyong kemudian menjadi jalan jadi seperti halnya kita ada presiden mau lewat ada pejabat mau lewat kita kan di sweeping dulu dibersihkan dulu baru kita harus nunggu karena sebenarnya ini berkas menurut saya karena sejak zaman Hindu klasik itu sudah menganggapkan ini berkah saat sang yang pelebur itu siwa itu memberikan berkah kemudian masih seperti pasir kemudian seperti kesuburan kalau saya itu bukan seperti imajinasi tetapi itu beliau yang memberikan petunjuk karena kalau misalnya kekotak-gatuk itu masih rendah ya memang ada pesanan memang secara spiritual tidak kemudian menggambarkan ya cocok-cocok kologi ya tapi itu memang fakta bagi saya benar-benar apa kalau misalnya yang kerajaan dulu memang ada yang tahu tapi ya ada yang enggak tahu kalau orang-orang yang orang tua itu kan paham ya memang paham tapi tidak dijadikan memang dimajak kita rahasiakan itu tempatnya memang berdekatan begitu itu salah kuyul yang sudah tadi tadi sempat kita bersama termasuk kehabisan terakhir yang dari pohon yang menghambung yang tentang itu yang ada ya Oman di terakhir tadi uh hehehe lumayan ya sama bunyi itu lho mas bunyi babu yang krek-krek ini saling bergesekan seperti kayak suara tromboran suling-suling modelnya seperti itu dan angin kencang sekali terakhir ini berada eseru untuk memutar dunia ya 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 Terima kasih telah menonton